Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyum Jekam Semoga anda masih selalu setia bersama kami Channel yang setiap harinya selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan Sebuah kisah misteri yang berjudul Akibat Masalah Dipendam Karena lokasi pekerjaanku yang jauh dari rumahku Sehingga memaksaku untuk mencari sebuah rumah kontrakan Akhirnya setelah susah payah mencarinya Aku pun mendapatkan sebuah rumah yang letaknya di ujung gang Setelah ku tanya kepada ibu yang empunya rumah Harganya tidak terlalu mahal Karena ada seseorang yang juga mengontrak rumah itu Jadi biayanya kami bagi dua Kebetulan rumah itu memiliki dua buah kamar Sehingga seorang satu kamar Singkat cerita aku pun berkenalan dengan teman satu kontrakanku Namanya Dewi Ternyata orangnya pendiam Tidak terlalu banyak bicara Namun setelah hari ke hari Ku perhatikan sepertinya dia memiliki banyak masalah Dan terlalu banyak mengurung diri di dalam kamar Aku coba untuk membongkar sisi kehidupannya Tapi tidak bisa Aku coba lagi untuk saling curhat dengannya Namun tetap gagal Tapi ya sudah lah Emangnya aku pikirin Sementara dia belum tentu mikirin diriku Suatu pagi di saat aku bangun pagi Dan ku buka pintu kamar Aku terkejut setelah ku lihat ruang tamu berserakan Kursi-kursi dan meja tidak tertata dengan rapi Seperti ada orang yang bertamu tadi malam Tapi kenapa aku tidak tahu Nyatanya aku sangat nyenyak tidur malamnya Tidak seperti biasanya Pikirku Mungkin teman-teman Dewi yang datang bertamu Virasatku dalam hati Sejenak ku alihkan pandanganku ke arah kamar Dewi Yang letaknya bersebelahan dengan kamarku Lampu kamarnya mati Kenapa Dewi belum bangun ya Biasanya dia yang paling cepat bangun Mungkin dia kelelahan Salatku lagi Ah ya sudah lah Ngapain lagi ku campuri orang lain Lalu aku pun berkemas untuk siap-siap pergi bekerja Sore harinya setelah aku pulang kerja Iseng-iseng ku perhatikan lagi ke arah kamar Dewi Lampu kamarnya masih mati Mungkin dia belum pulang atau belum bangun ya Tapi kenapa aku sangat penasaran dengannya Apa mungkin karena dia orangnya pendiam Ah sudah lah lupakan saja Aku pun bergegas masuk ke kamarku dan istirahat Keesokan paginya lagi Setelah aku bangun Kuliat ruang tamu berserahkan seperti kapal pecah Ada apa ya Kalau memang ada keramaian Kenapa aku tidak terbangun tadi malam Aku terus bertanya-tanya dalam hati Sambil ku jalani perlahan-lahan ruang tamu itu Tiba-tiba aku merasa ketakutan Setelah kulihat ada rambut-rambut berserahkan di lantai Seperti orang yang baru bersisir Rambutnya panjang-panjang Lalu kulihat lagi potongan-potongan kuku yang panjang Ada di sudut ruangan Seperti kuku seorang wanita Apa mungkin Dewi ya Tapi kok aneh Tanya aku dalam hati Aku pun berlari ke arah kamar Dewi Dan menggedor-gedor pintunya Wi, Wi, bangun Wi Panggilku sambil terus menggedor-gedor pintu Tapi tetap tidak ada sautan darinya Ku intip melalui lubang pintunya Tidak nampak karena gelap Seketika bulu kuduku merinding Dan aku pun melepaskan mataku yang dari tadi menempel di lubang itu Lalu aku berlari menemui ibu yang punya kontrakan Bu, bu Apa tadi malam Ada teman-teman Dewi datang ke rumah ini Tanya aku ngos-ngosan Loh, semalam? Tadi pagi kan dia SMS ibu Katanya dia pulang kampung Kata ibu itu Aku seketika deg-degan Darahku mengalir deras Mataku tidak berkedip Emang kenapa, San? Tanya ibu itu membuyarkan keheninganku Oh, nggak apa-apa, bu Makasih ya, bu Balasku sambil berlalu darinya Sepanjang hari aku terpikir terus mengenai keanehan itu Sehingga mengganggu konsentrasiku dalam bekerja Malam harinya ku niatkan diriku untuk begadang Ku matikan semua lampu kecuali lampu kamarku Sebenarnya apa yang telah terjadi Ku lihat jam sudah pukul 12 malam Sementara ku paksakan diriku untuk tidak tidur Aku terus terjaga di kamarku Tidak mungkin rumah ini berhantu Itulah yang selalu ada di pikiranku Ku lihat lagi jam sudah pukul 1 pagi Udaranya pun semakin dingin terasa Dan suasana terasa sunyi Sepertinya mataku tidak kuasa lagi untuk melawan kantuk Tiba-tiba aku terkejut Setelah ku dengar lolongan anjing Ramai terdengar dari arah belakang rumah Aku sangat ketakutan Saat itu juga terdengar suara gaduh di dalam rumah Suara langkah kaki yang berlari kesana kemari Suara kursi yang diseret-seret Dan bantingan meja Aku pun menarik selimut menutupi tubuhku Memang benar rumah ini ada penunggunya Seketika suara keributan itu berangsur-angsur reda Kulihat tubuhku sudah basah Keesokan paginya Seperti biasa lagi-lagi kulihat seisi rumah berantakan Cejak-cejak kaki berwarna hitam Mengotori seluruh lantai dan bau amis Aku pun meminta nomor ponsel kepada ibu kontrakan Halo, benar ini Dewi Halo Halo Tanyaku Diangkat tapi tidak ada jawaban Halo Wi Ini Susan teman satu kontrakanmu Tanyaku lagi Tetap tidak ada suara yang menjawab Mungkin dia tidak dengar Coba nanti malam kamu hubungi lagi Kata ibu kontrakan Iya bu, balasku Malam harinya lagi Kuhubungi ponsel Dewi Sebenarnya aku ingin menyampaikan Supaya kami cepat-cepat pindah dari rumah ini Halo Dewi Tanyaku sambil tidur-tiduran di atas kasur Laki-laki diangkat tapi tidak dijawab Yang terdengar hanya suara hening Namun lama-kelamaan karena suara aku yang semakin kuat Maka suara aku terdengar feedback Dan seperti bergema Sepertinya ponsel Dewi ada di sekitarku Tapi di mana ya Setelah aku cek Sepertinya ponsel Dewi ada di kamarnya Apa mungkin ponselnya Apa mungkin ponselnya tertinggal Karena penasaranku Maka aku keluar kamar dan mengampiri kamar Dewi Seketika itu juga aku kaget Setelah aku lihat pintu kamarnya terbuka dan gelap Aku berjalan pelan ke arah kamarnya Dan bau busuk pun menyengat hidungku Lalu kuhidupkan lampunya Dan aku pun spontan menjerit Setelah kulihat tubuh Dewi tergantung Dengan seutas tali melilit di lehernya Matanya melotot Dan lidahnya menjulur keluar Ternyata Ia nekat punuh diri Warga beramburan keluar rumah Dan beramai-ramai menurunkan jasa Dewi Yang sudah pucat dan kaku itu Ternyata yang setiap malam Membuat kengerian di dalam rumah Adalah arwah Dewi yang penasaran Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa tinggalkan komentar Anda Like share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax